yuk kita lanjut ternyata disini ada spot bagus nah ini bubukan timbatan saksi sejarah wuh ini jalannya licin teman-teman ini sebentar lagi kita mau nyampai di perlintasan perlintasan JBL 130 kedung gede ini perlintasannya nih ada miau au ada kucing ini dia perlintasan JBL 130 Palang Almar ini ada kereta teman-teman itu dia, gimana ya ini dia ini dia kereta melintas di JBL Kedung Gede menuju Tegal kayaknya belum ada perubahan nih teman-teman kita lanjut aja ya kita let's go disini banyak mobil kontainer nih Lokman Jaya 45 kita lewatin sungai kita lewatin sungai yuk kita lanjut iyaaah mantap haaah haaah ini saya berada di tiber setelah stasiun kendung gede teman-teman yang ke arah Cikampek ke arah Kuwakarta ini disini bagus tuh tipungannya tuh nah ini sinyalnya nih sinyal masuk ke stasiun kendung gede disitu ada jembatan tuh ternyata disini ada spot bagus nah ini ini baru pertama saya hunting disini teman-teman biasanya hunting itu kalau nggak di sebelah sana sebelah sana ternyata yang di sebelah sini sebelum jembatan ini bagus wah tahun itu dari dulu saya kesini hehehe mantap wah ada gerbong datar oh bukan keren melengkung dia malang perlintasan kereta api JPL 130 kedung gede itu kadang kedengeran kesini teman-teman suaranya kalau ketiup angin ya nah ini sepertinya suaranya bunyi nih alarmnya nah sekarang kita tunggu keretanya ya oh iya teman-teman ini keretanya agak lama jadi supaya cepet keretanya tekan subscribe hehehe enggak bercanda bercanda sebentar lagi keretanya datang dari sana teman-teman kita tunggu ya bro wow cakep banget teman-teman tinggit jenggit teman-teman selamat menikmati mantap kereta api bangun karta sudah melintas teman-teman bagus ya disini edun ini sangat bersejarah sekali teman-teman jadi ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta asal Belanda ini dibangun dan pertama kali digunakan itu sekitar tahun 1898 wow 1800 sudah canggih ya lihat yang warna kuning ini cuman sekarang ini hanya dipergunakan untuk warga melintas berjalan kaki gitu ya angkot juga seperti ini masih bisa tapi di seberangnya ada jembatan lagi tuh kalau untuk kendaraan jembatan warna kuning ini terkenal dengan nama jembatan Citarum Gilir dimana di bawahnya itu mengalir sungai Citarum teman-teman luar biasa ini penuh dengan histori perjuangan para pejuang Republik Indonesia teman-teman awas bu sebelah sana taksonnya pelan banget itu tadi ada ibu-ibu maunya berang kereta api walahar ekspres masuk ke stasiun gedung gedih dari stasiun karawang ini gak ada kan? gak ada bu ada suara gerumuh sorry ada suara gemuruh kereta api teman-teman ini sebentar lagi kayaknya masuk jembatan nih ini suaranya saya denger kayak helikopter kita tunggu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suaranya bagus banget keretanya teman-teman nah itu jembatan yang sekarang dipakai teman-teman kalau ini kan jalannya agak sempit nih jadi jarang mobil lewat sini ya kita lewatin jembatan yang buatan Belanda ini jembatan saksi sejarah perjuangan para pejuang waktu merebut kemerdekaan teman-teman di sini para pejuang waktu itu bertempur melawan penjajah Jepang tahun 1945 45 teman-teman bener-bener syarat nilai sejarah ini jadi sayang kalau misalnya nggak apa itu tadi pelihara terbengkalai gitu nah sekarang kita sudah melewati sungai Citarum kita sudah melintas ke sebelah sini ini arah ke Purwakarta teman-teman sekarang kita tunggu kereta di sebelah sini ini keren nah disini bagus nih nah kita disini ya ini lokasi ini teman-teman kalau sore nah di sebelah sini nih ini aduh nah disini nih itu banyak orang menonton kereta tuh persis di lokasi angkot itu itu agak adem tuh ada pohon-pohonnya memang bagus disini buat hunting ini jalannya di sebelah kiri jalan rangga gede karawang barat ada yang jualan balon wah ini keretanya kalau dari belakang munculnya tiba-tiba teman-teman langsung dongol dari balik cikungan jawat nih dari belakang gak terdeteksi dan sampai jumpa di belakang